Kabar gembira, Timnas Indonesia U17 cukur klub raksasa Rusia torpedo Moscow U17. Joe Yunda Manik batal perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Gimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan telak dengan skor 4-0 melawan torpedo Moscow U17 dalam pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada minggu 29 Oktober 2023. Gol kemenangan dicetak oleh dua pemain Arhan Kaka dan Nabil Ashura masing-masing mencetak brace. Meskipun pertandingan ini berlangsung tertutup, hasil akhir serta pencetak golnya telah dikonfirmasi. Timnas Indonesia U17 sedang dalam rangkaian pemusatan latihan atau training camp di Jakarta dari 24 Oktober hingga 3 November 2023. Pelatih Timnas Bima Sakti memberikan fisik yang cukup keras selama training camp ini. Banyak speed, speed dari pelatih fisik kita di speed, kemudian oleh sebuah sukses, semua kecepatan dan coaching point-nya adalah defense. Kemarin kita sudah ajarin bagi manis attack, pemasan bola dari bawah, setelah pertandingan uji coba di malam hari, sesi latihan dilakukan pada pagi harinya. Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan training camp di Surabaya sebelum tampil perdana di Piala Dunia U17 2023. Setelah melawan torpedo Moskow U17, Timnas Indonesia U17 akan mengadakan satu pertandingan uji coba lagi di Surabaya. Meskipun ada tawaran untuk menghadapi Kanada U17 dan Meksiko U17, lawan dari pertandingan uji coba di Surabaya masih belum diumumkan. Chow Yun Damanik terancam tak bisa membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, sebab dia ternyata belum memiliki paspor Indonesia dan saat ini sedang diproses. Dengan waktu yang mepet, diharapkan dia bisa segera menuntaskan prosesnya. Meskipun baru sekali tampil buat timnas U17 Indonesia dalam pemusatan latihan atau training camp di Jerman, pemain berusia 16 tahun tersebut sukses langsung cetak gol. Hal itu ketika Indonesia menelan kekalahan 2-3 dari FC Köln dalam laga uji coba pemungkas di Jerman. Banyak yang bertanyatanya terkait sosok Chow Yun Damanik. Ternyata pemain berdarah Swiss tersebut belum memiliki paspor Indonesia. Diharapkan proses dia segera selesai sebelum Piala Dunia U17. Coba tanya kesegjenan, tanya administrasi Chow Yun Damanik. Secara kualitas, tim pelatih merekomendasikan dia pantas jadi bagian tim Piala Dunia U17 2023. Tapi ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, kata Direktur Teknik PSSI Indra Syafri kepada Awak Media. Padahal nih sob, jasa Chow sebenarnya sangat dibutuhkan oleh timnas U17 Indonesia. Namanya direkomendasikan oleh Bima Sakti dan Frank Wormuth untuk masuk skuad akhir buat Piala Dunia U17 2023. Wah, gimana nih menurut kalian sob? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sayang banget kalau persyaratan administrasinya belum lengkap. Padahal nih ya, timnas U17 butuh banget loh pemain ini. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.